Itu usia sekitar 6 atau 7 tahun, cuma bisa ngambek, nangis, lanjutnya. Kesia Alvaro, putra sulung Pasa Ungu dan Oki Agustina, mengungkapkan kisah pilunya selama 11 tahun, menjalani hidup tanpa sosok ayah usai perceraian kedua orang tuanya. Seperti diketahui, vokalis band Ungu tersebut bercerai dari Oki Agustina pada Januari tahun 2009 silam, sebelum akhirnya menikahi Adelia Wilhelmina atau Adelia Pasa. Perceraian tersebut sempat membuat kesia membenci ayahnya. Akan tetapi, hal tersebut bukan disebabkan oleh sang ibunda, melainkan karena ia merasa dibohongi oleh Pasa. Sebab, sebelum perceraian terjadi, kesia sempat memohon kepada sang ayah untuk tak menikah lagi, dan hal tersebut tak mampu diwujudkan oleh Pasa lantaran ia menikahi Adelia. Mungkin orang banyak yang salah sangka ya, kenapa enggak ketemu itu bukan bunda yang nyuruh. Kejauhan kalau itu, ungkapnya dilihat dari video di kanal Youtube Cumi Cumi pada minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Waktu itu sempat ada omongan sama ayah sebenarnya, oh ayah udah mau enggak sama bunda lagi, oke. Yaudah tapi jangan nikah lagi, ternyata ayah nikah lagi. Aku disitu ngambek langsung, sambungnya. Kebenciannya pada sang ayah lantas diperburuk dengan sikap para kru di lokasi syuting, dan teman-temannya yang kerap melontarkan bulian, mulai dari verbal hingga sengaja memutar lagu band umu, meski mengetahui kondisi keluarga kesia pada saat itu. Hal itu membuatnya sangat kesal. Bahkan, ia sempat pergi dari lokasi syuting tanpa pamit dan mengucapkan sepatah katapun karena merasa tidak terima. 11 tahun tanpa sosok ayah itu berat banget, karena kan kayak misalnya lagi syuting, ada kru suka ada yang ngeledekin, atau teman atau siapa gitu. Diledekin cerai atau apa, terus misal sengaja nyetel lagu ayah, tuturnya. Dulu mikirnya ah udahlah, ayah bohong, males. Makanya sempat langsung pulang dari lokasi tanpa pamit waktu itu. Bodoh amat orang mau ngomong apa, itu usia sekitar 6 atau 7 tahun, cuma bisa ngambek, nangis, lanjutnya. Kini, Kesia Alvaro telah tumbuh menjadi remaja yang berpikiran dewasa dan bijaksana. Ia telah berdamai dengan sang ayah, dan seluruh kisah pahit yang ia telan di usia yang masih sangat muda. Ia juga berperan penting dalam merekatkan keluarganya kembali, yang sempat tercerai berai selama belasan tahun lamanya. Bahkan, ia pribadi mengaku menyesal telah sempat membenci pasa begitu dalam. Kenapa akhirnya mau berdamai? Karena aku enggak mau adik-adik ini benci juga sama ayah, karena mereka belum tentu bisa lewatin, kalau Ica kan udah berhasil lewatin masa-masa itu kan, kalau adik-adik belum tentu kuat, katanya. Yang paling disesali, apa ya? Ya mungkin yang paling disesali ya benci sama ayah, mungkin ya karena buang waktu, buang energi, enggak penting juga sebenarnya. Enggak sampai separa itulah harusnya waktu itu, pungkasnya.